What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Alikking dan hari ini gue pengen mengucapkan banyak banget terima kasih khususnya buat para donatur yang sudah mensupport channel ini, yang sudah mensupport gue pribadi dengan cara memberikan gue olisamping-olisamping yang tujuannya untuk direview di channel gue ya temen-temen ya. Dan gue sangat mengucapkan banyak terima kasih buat para donatur tersebut, yang pertama buat mas Indra temen-temen, ini yang punya merek LRF ya, itu Listio Motor Racing Fabrication, dia ngirimin gue additive racing temen-temen, racing additive, ini katanya kalau pakai ini mesin jos gandos, nah kemudian ini dari mas Tio, singkat gue dari Jawa Timur, cuma pasnya di kabupaten mana gue lupa, ini Repsol Elite Competition 2T temen-temen, Ini juga zat additive, nanti kita coba, kemudian mayoritas di meja ini gue dikirimin dari mas Dennis Firman Shah, thank you banget buat mas Dennis atas kebaikannya temen-temen ya, dan beberapa donatur yang juga gak kalah baik temen-temen, jadi gue disini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan kebaikan kalian semua, Diganti oleh Tuhan, diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik dan lebih barokah temen-temen ya, amin 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 Tahun 2024 hanya akan diisi oleh oli-oli samping murah yang semisal, semisal nih, Repsol Moto Moto 2T Town, ini juga rencana gue mau nge-review ini tahun depan, kemudian ada, ini Fit High Q Federal High Quality nih, Fit Struck Turbo ini, ini rencana juga akan gue review tahun depan, Oke, kemudian datanglah LRF ini, Racing Additive, kemudian ini, dan kemudian banyak banget dari mas Dennis ini temen-temen, gue juga gak tau ini oli dari tahun kapan dia beli, dia punya stok banyak ceritanya temen-temen Kalau gue tanya, mas, sampian pedagang, katanya bukan, bukan tapi stoknya banyak banget ya, sudah gak apa-apa, yang penting gue mengucapkan terima kasih banget Terus banyak banget juga merek-merek yang gue baru banget liat ini, SL Super 2T, Frisol, ada Frisol, kemudian ini gue juga baru tau bahwa Agib 2T Low Smoke dulu bentuknya kayak gini ya, bukan Agib 2T Smokeless ya, dia masih Agib dan bukan Any temen-temen Bukan Smokeless, dia Low Smoke ya, kayak gini, kemudian ada apa lagi nih, Super Synthetic Low Smoke apa nih, Racing apa nih, gak ada namanya nih, masa namanya Racing anjir Bukan Racing ya, gak ada mereknya Gak ada mereknya temen-temen, ya Racing 2T kayak gini, gue juga bingung nyebutinnya gimana Terus ada Krieger, keren banget nih, oh dimana nih Krieger nih Dipul and Action Dari Jerman temen-temen, wushet Nah kemudian ini ada, kalian tau nih ya, Ninja, Ninja Racing Oil temen-temen Ya Ninja Racing Oil ini yang beberapa waktu lalu sering banget komentar di kolom komentar channel gue Dia bilang, mas cicipin dong mas, oli Ninja Racing Oil yang versi Racing apa gitu temen-temen, gue lupa Cuma sebenernya sebelum dia komen seperti itu, gue udah stok olinya dari lama temen-temen Cuma bukan yang versi dia sebutkan ya temen-temen ya Ini versi yang paling murah temen-temen Dan isinya hanya 500 mili Dan untuk harga 500 mili sebenernya ini cukup mahal ya temen-temen ya Paling murah seinget gue 60 ribuan 60 ribu atau 50 ribu gitu Ini gue punya dua Kemudian ini yang kemarin gue nunjukin udah Terus ini ada Vina temen-temen, gue baru tau juga Ada SPC 2T Alpha Kemudian ada Titan Puset ini yang ini temen-temen nih Ini sering banget kalian sebutin kan Bang, review bang, Gasoli Evolution Nah ini temen-temen udah ada, tenang aja Kemudian ada Cinexo, ini baru banget Baru, baru dateng di Indonesia juga Belum lama ya Gak selama merek-merek lain Dan ini yang versi yang murahnya temen-temen Nanti akan bertahap, akan naik-naik Kemudian ada Wolf Ini Wolf Engine 2T Ini gue juga baru banget, lihat temen-temen Terus ada ini Steel Ini sebenernya temen-temen ya, sorry Ini Oli samping untuk mesin Mesin 2T Selain buat perjalanan temen-temen Kayak misalnya mesin potong rumput Mesin Gergaji Gerinda Terus ada Ya mesin-mesin begitulah buat Kebutuhan rumah tangga temen-temen Tapi bisa gak dibuat untuk motor? Ya tentu aja bisa temen-temen Cuma Apakah performanya baik? Nah ini Harus dites dulu temen-temen ya Kita boleh aja punya patokan dengan data sheet Dengan dyno Cuma data sheet dan dyno Dyno test sorry maksudnya ya Itu gak bisa mencerminkan Kegiatan kita sehari-hari temen-temen Kayak misalnya di dyno itu gak bisa ngetes Kondisi ketika macet Dia gak bisa disimulasikan disitu Terus dyno itu gak bisa Atau gak akan mengerti bagaimana keadaan ketika tanjakan Macet dan kondisi panas Dengan sirkulasi udara yang sedikit Sedangkan RPMnya Mesin itu berputar dengan cukup tinggi Nah itu Tidak bisa mensimulasikan hal tersebut temen-temen Makanya gue bilang Bukannya gue gak bisa tes dyno Bisa-bisa aja Yang penting ada duit Ada motor Jalan gue ke Tempat pengetesan dyno Bisa sebenarnya Cuma Bukan itu tujuan gue nge-review temen-temen Gue nge-review oleh samping Untuk mengetahui performa idealnya Di jalanan dengan kebutuhan sehari-hari temen-temen Dan itu sebabnya Kenapa gue menghindari Mereview oli-oli yang Speknya itu full kompetisi Kayak misalnya Castrol A747 Nah itu Sudah jelas dia speknya untuk kompetisi Kayak Moto800 itu juga sama Jadi ya Motornya Speknya gak nyampe temen-temen Kalaupun bisa Ya memang bisa Cuma motor gue mungkin yang kewalahan temen-temen Jadi gue gak bisa mengeluarkan kemampuan oli itu 100% Gak mungkin bisa Karena motor gue speknya cuma harian Kayak gitu temen-temen ya Itu Kenapa gue gak pernah tes dyno Dan kenapa gue belum mencoba oli samping Yang speknya full kompetisi temen-temen Kayak gitu Oke balik lagi Kayak ini Ini juga Repsol Elite Competition Ini juga gue Sebenernya udah pernah lihat Di Udah pernah lihat Dan ngecek harganya juga Ini lumayan Cuma ini kan jetnya additif Jadi harus Gue tes dengan oli samping yang Apa namanya Yang sama terus temen-temen Buat bisa ngetahui Kemampuan dari oli ini temen-temen Kayak gitu Ini juga ada LRF Kemudian ada Akson Ini juga kalian sering banget nyebut ya temen-temen ya Akson Ultra Performance Synthetic Blend Nah ini Mau bilang semi-synthetic aja Agak diganti tulisannya Synthetic Blend dia nyebutnya Cuma ini semi-synthetic temen-temen Gitu ya Jaso FC dia ternyata ya Ini gue baru lihat aslinya begini Wangi Wanginya kayak sampo temen-temen Dan ini Oli samping dari mas Koso temen-temen Koso namanya Koso siapa ya Koso Lupa gue pokoknya ada di channel youtube sebelah Dan gue juga berteman dengan dia Di whatsapp Beberapa kali sudah gue kontek-kontekkan Cuma ketika gue Menghubungi beliau Beliau belum nyebutin Beliau belum membuat Belum menciptakan oli ini temen-temen Jadi gue belum sempet nanya Mungkin nanti gue akan tanya-tanya dulu Karena Ini gue baru banget Megang olinya temen-temen Belum gue review Nanti mungkin ya Tahun depan Bagus buat mas Koso Anak muda Indonesia Yang produktif dan jenius Mas Koso itu temen-temen Kemudian ada ini temen-temen HP Husfarna ini Husfarna Two stroke HP Ini Ini gue juga sebenernya Udah ngidam lama banget Pengen punya Dan dikirimin Thank you banget Mas Dennis Ini baik banget Sumpah Jadi gue Sementara ini Gue cuma bisa Mengucapkan terima kasih Banyak buat mereka Jadi ya Ya sudah Mungkin 2024 Akan gue pastikan Akan diisi oleh Review-review oli samping Yang sangat bermutu Dan berkelas temen-temen Beda dengan tahun 2022 Dan 2023 Temen-temen ya Karena Gue pribadi juga Mau nge-review oli-oli Memahal itu Terbatasan dana Jujur aja temen-temen ya Gue gak mungkin bisa Ngeborong oli sebanyak ini Dalam waktu yang singkat Temen-temen Enggak Gue cuma punya Kendaraan Punya waktu Dan punya metode Gue sendiri Untuk mereview Cuma untuk dana Jujur aja Gue belum bisa Untuk saat ini temen-temen ya Bisa Cuma Enggak untuk oli semewah ini Temen-temen Kayak gitu Apalagi Untuk mendapetin ini Ini oli-oli Langkah yang bahkan Ini Beberapa ada yang gak ada Dijual di ini ya Di online shop Apalagi di shopee itu Gak ada Kayak ini nih Ini gue baru liat banget nih Baru liat banget Ini lagi apa Ini Gue yakin sih Ini oli-oli enak ya temen-temen ya Oli-oli Apa namanya Oli jadul itu Biasanya enak temen-temen Belum pernah Gue ketemu oli jadul Yang gak enak itu Belum pernah Kayak gitu Jadi gue senang banget Dan tapi temen-temen ya Tapi Gue tuh punya Pandangan lain Dari oli samping ini Temen-temen Ini Oli maskoso ini ya Ini oli Racikan tangan Dalam negeri Dan juga oli ninja racing oil Ini temen-temen Gue punya menaruh Gue menaruh Harapan yang cukup besar Temen-temen Karena Oli-oli Apa namanya Handmade Indonesia Atau handmade Local Local pride Begini temen-temen Ini kan punya Kelebihan Dimana dia punya Bahan-bahan Yang Kita gak tau Temen-temen Gimana cara dia Meraciknya Dan apa rahasianya Kita gak tau Yang jelas Oli-oli Racikan begini Temen-temen Ini Punya potensi besar Untuk maju Temen-temen Karena Dia gak terbatas Dengan pajak Gak terbatas Dengan iklan Gak terbatas Dengan marketing Gak terbatas Dengan lain-lain Management dan lain-lain Akhirnya Jadilah Kos yang hanya Materialnya saja Atau Jadi Uang produksinya tuh Cuma fokus ke material Risetnya pribadi Kemudian Ya packaging Sisanya sticker Sudah selesai Gak kayak Oli-oli Dengan pabrikan Begini temen-temen Gasoli Akson Terus HP Ini kan Dia juga harus Bayar karyawan Ya kan Terus buat riset Gede-gedean Terus Iklan Dan lain-lain Dan punya kemasan Yang unik Sendiri-sendiri Itu juga punya Kos temen-temen Jadi harga Jual dari Ini Kayak misalnya Si Nexo ini Ya terbentuk Harga jualnya ya Harga jualnya tuh Terbentuk dari Ongkos iklan Ongkos karyawan Material Kemasan Terus desain produk Desain iklan Dan lain-lain Itu Jadilah harga jual Namanya harga pokok Penjualan Temen-temen ya Kayak gitu temen-temen Jadi Sebenernya Oli-oli kayak gini Dan KR KR01 ini Punya mas koso ini Gue malah Punya ekspektasi Yang besar temen-temen Kayak ada Apa ya Banyak kemungkinan Kemungkinan Yang masih bisa muncul Dari oli samping Oli samping kayak gini Nah beda dengan Oli samping pabrikan ini tadi Ya kan Kayak misalnya steel Ini kalau kalian lihat Di Data sheetnya Di internet Ini sudah ada temen-temen Jadi gak ada rahasia lagi Kayak gitu Terus ada Wolf ini Wolf yang seri paling bawah ini Ini juga data sheetnya Sudah ada Jadi Gak ada rahasia lagi temen-temen Batasan-batasan Yang sampai mana Itu Udah ketebak Kayak misalnya ini Ini Anggap aja ini deh Ini bisa saja Untuk harian Bisa saja lebih Bisa saja bahkan Untuk kompetisi Mungkin-mungkin saja Kayak gitu Namanya juga ini Tidak terprediksi Temen-temen Kayak gitu Itu yang gue suka Dari oli racikan lokal Kayak misalnya ini juga LRF Racing Additive ini Ini mungkin aja Bisa lebih baik Daripada ini Bisa saja Mungkin-mungkin saja Gak ada yang Gak ada yang gak mungkin Karena Dia ini ngeracik Ya Tanpa orang-orang tahu Apa rahasianya Dan lain-lain Makanya harganya Bisa lebih murah Temen-temen Kayak gitu Itu kelebihan dari Oli-oli Lokal Temen-temen Makanya gue suka banget Ngetes-ngetes oli lokal Dan ini juga Walaupun Ada yang komen ya Di beberapa waktu lalu Tentang Ninja Racing Oil Yang menurut gue cukup Cukup Bikin gue kurang nyaman juga Temen-temen ya Tapi gak apa-apa Tapi gue gak ini ya Temen-temen ya Gak Gak menilai rendah Merek oli tersebut Temen-temen Gue malah justru Wah Boleh juga dicoba Siapa tahu memang bagus Kita harus tes dulu Kayak gitu Nah kalau dari Mas Koso ini Memang Menurut riset beliau Dari tes Dino Itu bisa meningkatkan Tenaga Motornya itu Sekitar 5% Atau Ya naik turun dikit lah Kayak gitu Itu 5% itu Tinggi temen-temen Tinggi banget Kayak Apa ya Kemarin gue lihat itu Ini temen-temen Atau si LRF kemarinnya Itu dia cuma meningkatkan 2% Dari performa Normalnya Dari motor itu temen-temen 2% aja temen-temen 2% 2% itu ternyata Udah tinggi banget Bahkan motor gue pun Gak bisa mengeluarkan 100% performa optimal Dari oli itu temen-temen Itu hebatnya Oli-oli rajikan lokal Temen-temen ya Gitu aja temen-temen ya Mungkin segini dulu Apa yang bisa gue Sampaikan dan Beberapa ucapan Terima kasih gue Buat para donatur Yang sudah sangat Berbaik hati Mengirimkan Oli samping-oli samping Sangat bermutu ini temen-temen Ya Mungkin sekali lagi gue bilang 2024 Di channel gue Akan dipenuhi Dengan review-review Oli samping yang Sangat-sangat Bermutu temen-temen ya Mungkin di 2025 Akan diisi oleh Kompetisi mungkin Mungkin Gue juga Berharap ke situ Mungkin aja Doain aja temen-temen ya Mudah-mudahan channel ini Semakin maju Dan semakin berkembang Sehingga gue bisa memberikan Sesuatu yang bisa Lebih bermanfaat Dan lebih berkualitas Dari hari ini temen-temen Oke Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan Kita diskusi Kayak biasanya ya temen-temen Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Temen-temen Terima kasih ya temen-temen Terima kasih.